TREASURE STUDY AND CAREER DEVELOPMENT CENTER Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan di lingkungan UNPAD, perwakilan pimpinan perusahaan partisipan, serta perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Rektor UNPAD, Prof. Tri Hanggono Ahmad mengatakan, Perguruan tinggi harus melakukan sinergi yang kuat selaku penyedia sumber daya manusia sehingga perusahaan dapat memberikan gambaran tentang pola pengembangan karir di era revolusi industri 4.0. Sementara itu, Kepala Kantor TREASUREDICI UNPAD, Dr. Rosaria Mita Amalia mengatakan, Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani alumni dengan dunia usaha dan dunia industri. UNPAD CUPAR 2019 adalah perusahaan menjembatani para alumni under pengembangan itu dalam dunia usaha dan dunia industri. Jadi kami ingin alumni-alumni dari kursus yang sangat memiliki talent yang sangat baik ini bisa bekerja sesuai dengan passion dan bidangnya masing-masing. Karena untuk kegiatan kali ini tidak terbatas hanya di BUMN atau perusahaan-perusahaan saja. Juga ada beberapa startup atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bergabung juga di dalam kegiatan kali ini. BUMN UNPAD CUPAR NEW UNPAD CUPAR UNPAD SECU UNPAD DAV Jadi menurut aku sih, ya ini baguslah untuk membantu orang-orang yang apalagi present atau enggak. Dia tuh enggak menutup hanya untuk alur-alur yang bukan sih. Juga bagus gitu untuk para fresh-fresh graduate ya khususnya. Teman-teman seperjuangan saya yang baru lulus gitu ya. Untuk bisa mencarahkan kembali apa planning ke depannya mereka, para pekerjaan apa yang mereka inginkan, sehingga di sini lah tempatnya. Mereka bisa mengembangkan perencanaan mereka ke depannya. Karena ada beberapa yang ber-MN juga, kita mengadakan beberapa. Waktu yang lalu juga, kita mengadakan itu yang tersebut. Sekarang di sini ada, jadi kita bisa mencari tahu mungkin ini lebih dalam lagi gitu. Kayak perusahaan itu. Kayak kita mengandari dikasih musuh-musuh itu, kita segera nanya ke orang-orang yang berpikir. Kita publikasi di Instagram soal ini banyak orang tahu, banyak orang yang datang. Dan kita juga juga punya card center. Selain pameran lowongan kerja yang diikuti oleh 30 perusahaan, kegiatan ini diisi dengan pengenalan budaya kerja sejumlah BUMM, coaching career, serta pemberian tips melamar kerja dari beberapa perusahaan. Tidak hanya itu, para pengunjung kegiatan ini diberikan berbagai info seputar program Pasca Sarjana di Umpad, serta peluang beasiswa dari universitas di luar negeri. Tim Liputan Humas mengabarkan.